Assalamualaikum, Laskarang Arit beres-beres di manapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar Hewan Ternak Siap, Laskarang Arit? Sambil kita ngopi di hari Jumat Saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Laskarang Arit Yang sudah masuk di kolom komentar Bagaimana caranya supaya dijawab pertanyaannya? Silahkan subscribe dulu Karena nanti, begitu dengan subscribe Di notifikasi itu ada pemberitahuan bahwa jenengan Sudah subscribe atau belum ketika menulis di kolom komentar Siap Pertanyaan ringkasan Yang pertama adalah apakah damen bagus dan aman untuk sapi bunting? Yang kedua, bolehkah sapi baru melahirkan Di kandang, di alas kandang yang cor Yang ketiga, kenapa sapi habis minum perutnya tidak rata? Yang keempat, bagaimana cara merawat indukan agar tetap produktif sampai tua? Dan yang kelima, obat pertumbuhan yang terbaik itu apa? Siaplah sekarang Arit, itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu Jangan lupa stay tune, subscribe, dan tonton sampai habis Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tune Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Terima kasih Laskar Ngarit yang sudah membuka channel ini Dan sudah memutuskan untuk klik subscribe dan klik lonceng Laskar Ngarit, pertanyaan yang pertama dari Ruspandi, Ruspandi Bertanya, dok Kalau obat pertumbuhan tulang sapi yang paling manjur apa? Mas Ruspandi, Ruspandi Sudah saya balas juga di WA Tentang bagaimana cara kita mensikapi Yang paling penting adalah mindset kita Jadi kita tidak bisa menjujuk Laskar Ngarit, menjujuk itu tidak bisa tiba-tiba Memutuskan untuk pertumbuhan tulang yang bagus apa Karena kalau kita mau penggemukan intensif Maka genetika itu sangat penting Kalau turunan sapi super Dan begitu lahir dia super Maka ini bisa kita jadikan sebagai Bahan untuk kita gemukan Tinggal kita, apa Mensupport pakan dan multivitamin mineral Alas kandang, serta manajemen kandang yang baik Selain genetika, tentu Laskar Ngarit Pakan ini juga sangat berperan Kombinasi antara hijauan Comboran Konsentrat Multivitamin mineral Alas kandang yang bagus Kebersihan kandang juga sangat berperan pada pertumbuhan Yang ketiga Pemberian Additive Additional food Atau makan tambahan selain hijauan Yakni biasanya diberi comboran Beri konsentrat Beli bekatur Diberi ampas tahu dan lain-lain Laskar Ngarit Siap Laskar Ngarit Di bulan September ini Sahabat Satwa TV sudah menyiapkan Nomor admin untuk pemesanan obat-obatan Terutama obat cacing, mineral Yang memungkinkan untuk dikirim Ke seluruh Indonesia Polanya simpel Dengan pesan di nomor admin kami Kita akan memberikan harga Dengan cocok Dengan transfer ke rekening kami Dan hari itu atau besoknya Akan langsung kita Kirim Laskar Ngarit Jadi kita tidak ada istilah COD Atau lain-lain itu terlalu ribet Dan prinsipnya simpel Saya atau kami Sahabat Satwa TV Tidak mungkin menipu Dengan mengorbankan channel Yang sudah kita bangun Empat tahun ini Dengan mengorbankan subscriber kami Yang sudah di atas 100 ribu Tetapi kami membantu Laskar Ngarit semua Untuk lebih mudah Konsultasi dan mendapatkan Produk-produk kesehatan hewan Sesederhana itu Hubungi admin kami Tanyakan harga Cocok Pesan Transfer Kita kirim Begitu diterima Silahkan memberikan testimoni Kepada kami Sekian Kita lanjutkan Pembahasannya Jadi kombinasi Antara genetis yang bagus Antara hijauan pilihan Antara kombinasi Pakan tambahan yang bagus Mineral Serta alas kandang yang tidak licin Kandang yang bersih Dan yang paling penting Laskar Ngarit Kita sering ngobrol-ngobrol Dengan beberapa peternak Yang paling penting adalah pola Pola perawatan Tidak ada yang bagus Yang paling penting Jangan diubah-ubah Jadwalnya Jadi ketika kita main Kesatu peternakan Disana ada pola Berhasil Main ke peternakan yang lain Disana ada pola yang lain Berhasil juga Yang paling penting Saya menyimpulkan Pola perawatan Di tempat jenengan Jangan diubah-ubah Jangan diganti-ganti Baik itu Jadwal membersihkan Jadwal memberikan makan Jenis pakan Maupun lain-lain Karena sapi itu Akan beradaptasi Sapi akan nyaman Dan ketika sapi nyaman Ketika sapi tidak stres Maka dia akan Tumbuh dengan baik Tapi ketika sapi tidak nyaman Sapi stres Dia akan Kehilangan berat badannya Dia akan males makan Dan otomatis Pertumbuhan tulang Yang dimaksud oleh Mas Ruspandi Ruspandi juga tidak dapat Terpenuhi Nah Laskar Ngarit Genetika Hijauan pilihan Kombinasi pakan Alas kandang yang Nyaman Hangat Bersih Dan tidak licin Manajemen kandang Pola yang tidak berubah-berubah Ini merupakan Satu kombinasi yang baik Untuk menggemukkan Ataupun Membreeding Sapi Dan untuk nutrisi Yang bisa jendengan berikan Banyak sekali pilihannya Di antaranya Bisa menggunakan Fit Eko Juga bisa menggunakan Mineral Premik Kebetulan kita ada dua ini Nanti misalkan ada yang lain Juga akan kita Sampaikan Fit Eko ini Sedikit berbeda Dengan ini Dia lebih lengkap Dari sisi vitamin B1 B6 B12 Dan vitamin C Sedangkan yang ini Dia surplusnya ada Fosfornya Sedangkan yang ini Kurang lebih tidak ada Jadi seperti itu Laskar Ngarit Begitu bibitan bagus Kombinasi makan bagus Kandang bersih Alas kandang oke Pola manajemen Tidak diubah-ubah Dan disitu Dilengkapi oleh Multivitamin mineral Maka Harusnya Idealnya Sapi anda Akan tumbuh dengan Sehat dan akan ADG nya Average daily gain nya Juga akan tercapai Laskar Ngarit Siap Kita lanjut ke Pertanyaan yang kedua Dari Winar Nisukiman Dok Sapi saya hampir Tiap tahun beranak Mantap Setahun Manak sepisan Sebaiknya Dikasih tambahan Vitamin apa Supaya biar Tetap sehat Soalnya Sudah 5 kali Kawin Siap Sudah 5 kali Punya anak Maksudnya Oke Jadi Winar Nisukiman Yang pertama Jangan harus bersyukur Bahwa memiliki Sapi Maka hampir Maka hampir dipastikan Dia akan Baik-baik saja Ketegah bunting Yang kedua Artinya terindar dari Endometriosis Biometra Metritis Dan gangguan reproduksi Yang ada di rahim Yang kedua BCS tidak boleh kurang Dari 2,5 Body condition Skor Sapi Tidak boleh kurus Karena kalau kurus Pasti macet Birahi Yang ketiga Jangan sampai cacingan Yang keempat Teracak Jangan sampai rusak Yang kelima Jangan sampai Telat deteksi Birahi Yang keenam Pilihan pakan Harus bagus Yang ketujuh Biasakan Ketika Mulai muncul Geredek Mulai sulit bangun Mulai sulit tidur Artinya muncul Gerakan seperti hati-hati Disitu Multivitamin mineral Juga harus Masuk Sekarang hari Jadi Winarli Sukiman Sudah sangat bagus Perawatannya Karena sudah berhasil Merawat sampai 5 kali kebuntingan Dan setiap tahun Produksi 1 kali peder Pastikan rahim Tidak ada infeksi BCS bagus Agar tetap birahi Lalu Oba cacing Agar dia tidak cacingan Pakan pilihan Alas kandang Yang bagus Supaya teracak Tidak rusak Dan tidak terjadi Laminitis Atau X Menyilang kaki depan Dan Recording juga Harus berjalan Dengan Baik Kalau misalkan Jangan tanya Apa yang harus diberikan Oba cacing Harus diberikan Biar tidak cacingan Serta Multivitamin mineral Bisa jangan Berikan Laskan harin Oke Pertanyaan yang ketiga Untung Adrianto 96 Ijin tanya Dok Sapi saya Usia 9 bulan Setiap makan Lambung Yang buat Lambung air Itu setelah Minum banyak Tidak pernah rata Padahal Makan dan minum Lahap Dan banyak sekali Mohon penjelasan Dok Makasih Maksudnya tidak pernah Rata itu Apa kanan kiri Apa kiri aja Saya perlu menjelaskan Bahwa Lambung sapi Itu letaknya Ada di sebelah kiri Jadi ketika kenyang Biasanya yang kiri Terisi dulu Kenyang banget Baru yang kanan Terisi Nah ini Mas Untung Adrianto Tidak menjelaskan Maksud gak ratanya Seperti apa Kalau habis makan Melempung Ya pasti Karena dia terisi Air makanan Dan minuman Kalau Maksudnya gak rata Yang sini kempes Berarti dia masih Kurang kenyang Kalau yang sebelah kiri Ini sudah terisi Yang kanan Masih kempes Berarti dia masih Kurang kenyang Karena idealnya Habis makan Ini akan penuh Mendesak Yang sebelah kanan Jadi dia akan Bulat simetris Berarti bisa Kurang kenyang Mas Untung Adrianto 96 Siap Pertanyaan yang keempat Yang keempat Dari Eka Guna Salam Beras Mau tanya dok Boleh tidak sapi Baru melahirkan Dikandangkan Di tempat Kandang cor semen Makasih Mas Eka Guna Idealnya Sapi yang baru Melahirkan itu Kandangnya Tidak licin Yang kedua Tidak dingin Yang ketiga Hangat Yang keempat Empuk Yang kelima Jauh dari Predator Yang keenam Jauh dari Ancaman sapi lain Yang bisa menyebabkan Induk stres Atau anak Terinjak Oke Kalau di beberapa Peternak yang ada Di tempat kami Itu biasanya Dialasi Jerami Dan induknya Dialasi Karpet Kalau tidak ada Karpet Yang pasti Si anak ini Pada awal Pertama kali Terlahir Sebisa mungkin Alas kandangnya Tidak licin Karena Kalau tidak licin Yang pertama Kalau licin Dia akan meningkatkan Resiko terpreset Yang kedua Induk juga Masih sakit Dan akan hati-hati Kalau bangun atau tidur Yang ketiga Akan mempersulit Si pedet ini Bangun Licin Maka hari itu Kita menyarankan Ketika kandangnya Sudah terlanjur Cor Dengan bisa Memanfaatkan Kawul Bisa memanfaatkan Rumput kering Bisa memanfaatkan Jerami Untuk alas Bagi si pedet tersebut Agar dia bisa Belajar berdiri Itu jawaban dari Kami Sedangkan Pertanyaan terakhir Yang kelima Yasha Yasha Bertanya Dokter Apakah sapi bunting Dikasih damen Aja Berpengaruh Dengan pedetannya Begini Gustia Lagikan Maha hebat Dikasih makan Jerami saja Kadang Induk sapi ini Bisa bertahan Anaknya lahir sehat Dan Bisa hidup Sampai sapi Tetapi Yang menjadi rumus adalah Jerami atau damen Adalah hijauan Yang nutrisinya Terendah Atau paling Tidak bagus Di antara Hijauan-hijauan yang lain Laskar Ngarit Itu yang pertama Yang kedua Beberapa kasus kemarin Di rumahnya Mas Sukri Di rumahnya Mas Habib BCSnya bagus Sapinya itu gemuk Tetapi Bunting kelahiran Kurang 2 minggu Dia ambruk Laskar Ngarit Artinya Laskar Ngarit Ambruk di sini Mengindikasikan Dia kekurangan Nutrisi terutama Kalsium Magnesium Fosfor Dan lain-lain Nah Kesimpulannya Yang kedua adalah Tidak semua Nutrisi Yang dibutuhkan Oleh sapi Itu ada Di dalam rumput Apalagi Jerami Maka dari itu Teman-teman Yang sudah terbiasa Akan Memanfaatkan Mineral Ataupun Yang lainnya Baik itu Serbuk Seperti Eko Seperti Mineral Premik Maupun Yang cair Ada juga Yang mineral Blok Dan banyak sekali Pilihannya Jadilah Laskar Ngarit Tidak semua Nutrisi Yang dibutuhkan Oleh sapi Itu ada Pada Hijauan Makanya Kenapa Untuk teman-teman Yang sudah terbiasa Begitu ada Performa Yang turun Di kandangnya Karena rumput Atau hijauannya Berkurang Maka yang dia Berikan adalah Multivitamin Dan mineral Sehingga Si sapi Tetap kurus Karena memang Tidak bisa dipaksa Atau kelangkaan Hijauan Tetapi Kondisinya Tidak sampai Ambruk Tidak sampai Sakit Dan akhirnya Dijagal Karena apa Dia kenyang Dapat makan Tetapi tidak cukup Untuk tumbuh Tetapi dengan Pemberian multivitamin Mineral Dia terisi Nutrisinya Awas Karena ngarit Siap Jadi seperti itu Damain Boleh diberikan Tetapi Bila jenengan Tidak terlalu jauh Dari toko Saprona Atau bisa memesan Secara online Bisa menambahkan Multivitamin Mineral Pada sapinya Jenengan yang Sedang bunting Dan ingat terutama Di atas kebuntingan 6 atau 7 bulan Siap Laskar ngarit Jadi itu 5 pertanyaan Yang hari ini Sudah kita bahas Jangan lupa Laskar ngarit Di admin kami Sudah menyediakan Atau melayani Penjualan Obat-obat kesehatan Untuk Laskar ngarit Semua Terutama Penyediaan Flukisir Ada albenol Ada multivitamin Dan mineral Di nomor 081-2356-83115 Silahkan dihubungi Untuk memesan Dan bisa Dilakukan pengiriman Seluruh Indonesia Lemah telas Gusti Alasimbalas Semoga jawabannya Memberikan tambahan Informasi dan edukasi Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar ngarit Blasbils Tetap semangat